ini berurutannya kliknya ya tuh satu klik belum berubah tuh beda sama yang merek-merek yang lain ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya ya PJRT kali ini ini saya mau review Sofie nd ya V&D tipe AK777 B1 Matic nih ini busnya Sofie nd tipe ini ya tipe AK77 ini emang bukan keluaran baru ya ini udah lama ya ini justru ini keluaran pertama ya seri AK77 B1 ini cuman ya bagi saudara-saudara aku yang penasaran pengen lihat isinya dalemannya ya sekarang kita coba bongkar ya ini serinya ada ya tuh AK777 B1 Rio 125 ya ini ukuran 330 ya Oke langsung aja kita buka ya Bismillahirrahmanirrahim ini isinya tabung miring ya tabung miring ada apa lagi sih kalau ini ada ini ini biasa ya apa untuk nyetel ininya ke-reload ya ke sini ini untuk nyetel freeload ya di sini diputar nah anda bolongnya kan dan lumangnya nih nah kunci L ini L3 ya ukuran 3 mili ini untuk mengendorin bautnya ini ya nah ini ada bos bos ini nanti kalau fotonya beda-beda kan bisa masuk ke sini ya tinggal masuk di sini ya lebih tahu lah ini ya nah ini tabung miring ya eh ini cuma variasi ya ini bukan asli ini ini single-click ya cuman klik eh ribon aja jadi yang berfungsi cuman klik ribon sama reload ya kompresinya nggak ada reward reload ya kompresi nggak ada ya kita coba tes dulu langsungnya di sini ya eh 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 okay kita coba te ribonnya jalan apa enggak ya tes nah hebat fungsi ya entah tuh ini bagus ya ini klik ribonnya berurutan ya tipe gini ya tuh biasanya kan kalau ribon gini baru putar satu klik udah langsung cepet ini bagus berurutan ya tuh dari klik ke klik berurutan mantap ya oke udah teman oke yang kalau saudara-saudara aku yang penasaran ya kita bongkar ya apa aja isinya ya atau ada isinya ada entok ya oke kita bongkar ya pertama kita kendorin dulu ini ya setelan preloadnya biar gampang bukanya tadi udah saya kendorin ya ya bahwa lainnya ya nah udah saya kendorin ya tuh udah kenorkan biar gampang susah tinggal oke obeng nih udah ya kalau yang lu ini ya nah nah VND yang sekarang ini bedanya dari sini ya beda yang dari keluaran yang pertama ya ininya sebenarnya rata nggak ada lebat kedalem yang gini bentuknya sama kayak merek KTC ya oke ya udah tahu kan ini semua yang yang moden sekarang bentuknya kayak gini ya mayoritas sosok sekarang ya ngelak kedalam kita coba dulu ya tes pakai tangan ya lumayan bagusnya Oke ini untuk harian untuk balap juga bisa ini udah mantap lah cuman menurut saya ini agak keras dikit ya menurut saya ya agak keras dikit tuh ini feeling saya ya soalnya soalnya kan kalau pakai mesin itu dipukul rata ya kalau pakai mesin ya poli sekian mili tekanan angin sekian mili tapi nggak tahu rasanya gimana kalau saya pakai piling meskipun ini ada olinya ada anginnya tapi kan ukuran udah pas tapi nggak tahu rasanya gimana saya pakai piling kerasa tuh sudah keras dikit kalau dari kalau dari kejauhan begini-gini kayak banyak empuk tapi pelan pakai perasaan kerasa ke ini nanti oke gak perlu lama kita bongkar aja ya Oh ya satu lagi ini bisa ini kan ukuran 330 ini bisa di setel di setel tinggi lagi ya dari sini ini kan ada lamburnya tinggal diputar nanti gampanglah kita coba saya diputar ada terhadapnya kan ini bisa nanti bisa jadi ukuran 3 40 ya oke kita bongkar ini dalaman klepnya ini buang aja ada rem kita bongkar Terima kasih telah menonton! 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 Tahan dulu ya! Terima kasih telah menonton! 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 feeling ya, feeling beda ya empuknya beda tekanan anginnya beda ya misalnya ini gak bakalan jedak jeduk ya nanti tes lagi ya kliknya fungsi apa enggak nah kalau udah dimikinkan fungsi ya ribon ya berurutan ya ini bagus ya oke alhamdulillah ini udah aman ya udah tau ya ini VND AK777B1 tabung miring oh ya ini yang mode AK77B1 B1 ini yang vario ini biasanya gak perlu coak bodi ya soalnya ini tinggi ya tinggi aman di motor vario di motor bit fi ini kayaknya gak bakalan coak bodi ya tinggi ini ya ini tinggal PNP aja ya ini tinggi ininya kecil terus ke bawah kalau ininya tinggi tabung lurus pasti agak coak bodi ya dikit ya soalnya lurus mentok sini mentok bodi atas kalau ini enggak ini langsung turun ini panjang ya ini aman gak coak bodi ya oke kita langsung pasang PNP nya ya oh ya satu lagi yang dulu sama yang sekarang ini PNP nya beda ya yang dulu itu PNP nya agak panjang yang ini agak pendek ya PNP nya kendor tuh tadi kan gampang kan bukannya kan tuh kendor gini kalau yang dulu juga ya yang model dulu agak panjang PNP nya oke kita sekarang pasang ya cukup pakai tangan aja ya kalau udah kendor ya gampang tuh gak takut terjepit kita setel reload nya setting nya biasa ya dibikin agak keras sedikit ya pakai tangan ya tes dulu masih empuk sedikit lagi nah sedikit lagi nah oke cukup segitu dulu ya nah ini jangan lupa ya kalau udah pas settingan board ini jangan terlalu kenceng ya asal masuk aja soalnya takut macet nanti gak bisa di setel ya ini ya udah banyak ya kejadiannya udah sering ya ini settingan pertama ya pakai tangan ya kalau udah di motor kan tergantung beban joki cara setting nya kan udah ada di video sebelumnya ya oke kita langsung tes ya apakah masih berfungsi apa enggak oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati